Pada episode sebelumnya, Calon Arang berhasil dikalahkan oleh seorang lelaki misterius berkopea haji. Begitupun dengan Pocong Duloh, Chris Sapti berhasil ditancapkan pada tubuhnya hingga membuat Pocong itu lemas lalu terkapar tak berdaya di atas tanah. Pertempuran sudah usai, namun Komandan Satip harus memundurkan diri karena dia punya perjanjian dengan alam gaib. Pocong Duloh harus diasingkan karena menurut lelaki tua berkopea haji, Pocong itu sudah dijejali mantra Calon Arang dan pasti akan bangkit di malam satu suruh. Chris Sapti yang tertancap di tubuhnya Duloh tidak akan mampu menangkal kebangkitan Pocong itu. Raka pun memasukkan tubuh Duloh ke dalam peti kayu. Peti tersebut sangat kuat dan rapat. Dia akan membawa Duloh ke sebuah pulau terpencil demi mengasingkan Pocong tersebut. Kemudian, Raka diantar oleh anak buahnya Satip menggunakan mobil pikap. Ia duduk di samping pengemudi, sementara peti Duloh diletakkan di atas bak mobil tersebut lalu ditutup sebuah terpal. Mereka menuju sebuah pelabuhan yang jaraknya cukup jauh dari distrik wajok. Dan tepat jam 5 sore, akhirnya mereka tiba di pelabuhan kapal. Pelabuhan itu ramai sekali. Banyak orang yang mengantri di loket untuk membeli tiket. Di pelabuhan itu, ada sebuah kapal yang amat besar tertambat di sana. Kapal itu bercat hitam dan putih yang mulai memudar. Di bagian badan kapal itu terdapat tulisan The Rotterdam. Kapal itu memang peninggalan salah satu perusahaan Belanda. Namun hingga saat ini masih berfungsi dengan baik. Bahkan kalau musim haji, kapal The Rotterdam itulah yang akan berkeliling Indonesia untuk menjemput muatan. Hingga akhirnya membawa para rombongan haji ke Tanah Suci. Sementara itu kalau bukan musim haji, maka kapal The Rotterdam ini dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya. Raka akan menumpang kapal itu dan turun di sebuah pelabuhan. Kemudian, dari pelabuhan tersebut, Raka akan menyewa kapal nelayan menuju sebuah pulau terpencil untuk mengasingkan luluh. Segera, Raka turun dari mobil lalu berjalan menuju loket. Dia mengantri di depan seorang lelaki yang umurnya kisaran 35 tahun. Lelaki itu berpakaian adat Jawa. Ia mengenakan belangkon hitam bercorak batik warna kuning. Selain itu, dia juga mengenakan baju hitam dan kain jarik. Ada rantai arloji yang menjuntai di kantong bajunya. Dari penampilannya itu, dia pasti orang kaya. Lelaki tersebut tidak sendirian. Tangan kanannya memegangi lengan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Anak itu menggunakan gaun warna biru. Ada pita warna merah yang mengikat rambutnya. Anak perempuan itu menoleh ke belakang, lalu mendongak sambil tersenyum pada Raka. Raka pun menyadarinya. Dia membalas senyuman si anak kecil tersebut. Selang beberapa saat, akhirnya Raka berhasil mendapatkan tiket kapal. Segera dia minta petugas kapal untuk mengangkut Peti Duloh ke dalam dek bagasi kapal. Bagasinya sangat luas, bahkan tampak seperti gor olahraga. Di sanalah para penumpang kapal menyimpan barang bawaan mereka. Peti Duloh diletakkan berjejer dengan barang-barang lainnya. Raka duduk di atas peti itu sambil mengusap keringatnya. Tak lama kemudian, ada beberapa orang petugas kapal yang menyuruh semua penumpang untuk keluar dari bagasi kapal tersebut. Karena sebentar lagi, kapal itu akan segera berlabuh. Seorang petugas menghampiri Raka. Dia menyuruh Raka untuk keluar dari bagasi kapal The Rotterdam. Pada awalnya, Raka menolak. Tapi si petugas itu berhasil meyakinkan Raka kalau barang bawaannya pasti aman. Akhirnya Raka mau keluar dari bagasi itu. Dia naik ke dek penumpang, lalu menelusuri koridor kapal. Di sana banyak sekali kamar-kamar para penumpang. Setiap kamar diisi oleh 7 sampai 9 orang penumpang. Kemudian, Raka naik ke dek berikutnya. Itu adalah dek terakhir, tempat para penumpang menikmati suasana laut. Dari dek itulah, mereka bisa melihat bentangan laut yang sangat luas. Dan juga konstelasi ribuan bintang di langit. Dek tersebut sedang ramai dikunjungi para penumpang. Raka berjalan perlahan ke pinggiran dek. Hingga sampailah ia di pagar pembatas. Raka menatap langit yang penuh cahaya bintang. Dia tak sabar ingin segera menyelesaikan semuanya dan kembali pada keluarganya. Setelah itu, Raka yakin kalau hidupnya pasti akan tenang. Paman? Tanya seorang anak perempuan. Lamunan Raka pun terbuyar. Ia menoleh ke bawah. Ternyata, itu adalah anak perempuan yang sempat bertemu dengan Raka di tempat pembelian tiket. Hei, ketemu lagi? Ucap Raka sambil tersenyum. Kali ini anak itu tidak hanya ditemani ayahnya saja. Ada ibunya juga di sana. Maaf ya pak, anak saya memang suka menyapa orang asing. Dia anak yang aktif. Ucap seorang lelaki di samping anak perempuan itu. Oh tidak apa-apa. Anak bapak tampak pintar sekali ya. Ucap Raka sambil tersenyum. Mereka pun berkenalan. Anak perempuan itu bernama Ana. Sementara ayahnya bernama Tu Bagus Aji. Dan ibunya bernama Nyimas Anjani. Mereka memang keluarga kaya. Aji adalah bos rempah-rempah. Sementara Nyimas Anjani merupakan pengusaha kain yang sangat tersohor. Keluarga itu sedang dalam perjalanan bisnis ke pulau seberang. Mereka akan membeli sebuah lahan perkebunan yang amat luas. Paman, coba lihat lukisan Ana. Ucap anak perempuan itu sambil menyodorkan buku gambar pada Raka. Raka menengok hasil gambar sih anak kecil itu. Tampaklah sebuah gambar yang objeknya agak sulit untuk ditebak. Itu gambar apa Ana? Tanya Raka. Kedua orang tuanya Ana tersenyum ramah saat melihat putrinya mengobrol dengan Raka. Ini gambar Chris kesayanganku. Ucap Ana sambil menunjukkan kalung berliontin Chris kecil di lehernya. Raka sangat terpesona melihat keindahan Chris kecil itu. Karena memang warnanya keemasan. Wah, Chrisnya bagus sekali. Dari mana kau mendapatkannya, Ana? Tanya Raka. Ini hadiah ulang tahun dari ayah. Ucap Ana sambil mendongak pada ayahnya. Aku membelinya dari toko barang-barang antik di pasar Kawidaran. Kebetulan Chris kecil itu adalah barang langka. Ucap Aji. Raka menganggup-nganggup. Ia memang belum pernah melihat Chris kecil sebagus itu. Ana pasti sangat menyayanginya. Malam pun semakin larut. Semua penumpang beranjak ke kamarnya masing-masing. Keluarga Aji tidur di kamar VIP. Fasilitas kamar itu jelas lebih baik daripada yang ekonomi. Kamar VIP merupakan kamar privat. Tak ada yang boleh masuk ke kamar itu selain keluarga si penyewa. Sementara itu, Raka masuk ke dalam kamar penumpang kelas ekonomi. Ia sekamar dengan orang-orang Jawa dan Bugis. Tubuh mereka kekar dan tangannya tampak kasar. Barangkali mereka adalah para pekerja berat. Di dalam kamar itu, ada beberapa ranjang yang bertingkat. Raka kemudian membaringkan dirinya di atas ranjang tersebut. Ia mencoba untuk tidur. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan bagi Raka. Beberapa jam kemudian, saat Raka sedang tidur pulas, tiba-tiba saja terdengar suara kegaduhan di koridor kapal. Ada suara lelaki yang sedang membentak-bentak. Juga suara orang yang mengaduh kesakitan. Suara itu membuat Raka dan beberapa penumpang lainnya terbangun. Buru-buru Raka keluar dari kamar. Dan tepat di depan pintu, ada seorang lelaki berpakaian perwira kapal berwarna putih. Dia juga memakai rencana. Namanya Martha. Dia seorang asisten kapten kapal. Ada bercak darah pada baju perwiranya itu. Naik ke atas dek. Kata Martha. Wajahnya sangat mengancam. Kemudian, lelaki itu berteriak dengan sangat keras. Semuanya naik ke atas dek. Kalian jangan khawatir. Perjalanan ini aman terkendali. Jangan ada yang berontak. Kami hanya sedang mencari seorang penjahat. Ucap Martha dengan tegas. Raka tidak berani melawan sama sekali. Karena dia tahu kalau peluru pistol itu pasti lebih cepat ketimbang ajian Raja Musti. Raka dan para penumpang lainnya dibawa ke atas dek. Sudah banyak sekali penumpang yang berkumpul di sana. Mereka semua jongkok sambil tertunduk ketakutan. Di sekeliling mereka, ada sekelompok orang yang memegang senjata laras panjang. Jumlah mereka banyak sekali. Mungkin 50 orang lebih. Kapal de Rotterdam dibajak. Komplotan bersenjata itu berhasil menyamar sebagai penumpang. Namun, mereka itu bukan komunis. Melainkan orang bayaran yang sengaja membajak kapal de Rotterdam. Ada yang membayar mereka untuk memburu seseorang di kapal itu. Semua penumpang ketakutan. Anak-anak menangis. Para wanita panik. Wajah mereka juga pucat. Tak ada satupun lelaki yang berani melawan karena memang para komplotan itu punya senjata. Tak lama kemudian, Marta, si perwira kapal datang sambil menyeret petugas kebersihan kapal. Petugas itu diseret paksa. Marta menenteng pistol di tangan kanannya. Tampaknya, dia sudah membunuh seseorang. Si petugas kebersihan ditendang sampai tersungkur. Marta menodongkan pistol itu tepat di kepala si petugas kebersihan. Kau melihatnya kan? Tanya Marta. Melihat apa, Pak? Petugas kebersihan itu balik tanya. Dukun itu? Tanya Marta. Saya tidak tahu, Pak. Ampun, Pak. Kata si petugas kebersihan. Marta menyodorkan sebuah foto hitam putih. Di foto itulah ada dua orang yang sedang melakukan transaksi rahasia. Kemudian, Marta menunjuk pada salah satu lelaki di dalam foto itu. Kau lihat orang ini? Katanya, ada yang melihat kau bersamanya sebelum naik kapal. Ucap Marta. Sebenarnya, Marta ini bukanlah bagian dari para pembajak. Dia adalah asisten kapten yang berhianat karena diiming-imingi bayaran yang tinggi. Marta sampai tega membunuh kaptennya sendiri. Kini, kapal The Rotterdam itu berlayar tidak sesuai jalur yang sudah ditentukan. Si petugas kebersihan menelan ludahnya sendiri. Dari raut wajahnya itu, sangat jelas kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Marta pun kehabisan kesabaran. Dia mulai menarik pelatuk pistolnya dan bersiap untuk menembak lelaki itu. Baik-baik. Ampun, aku akan beritahu di mana dia. Ucap petugas kebersihan. Dia kembali menelan ludahnya sendiri. Keringat mulai bercucuran, membasahi dahinya. Di mana? Bentak Marta sambil terus menodongkan pistol. Para penumpang semakin ketakutan saja. Dia bersembunyi di bagasi kapal, Pak. Ucap petugas kebersihan. Segera para pembajak itu berhamburan menuju bagasi. Marta tersenyum sinis. Kemudian, tanpa diduga-duga, dia menembak kepala si petugas kebersihan tersebut. Marta tidak mau ada saksi mata. Tampaknya, dia akan membunuh semua orang yang ada di kapal The Rotterdam. Sementara itu, di bagasi kapal, komplotan pembajak mulai menggeledah setiap sudut ruangan tersebut. Dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan orang yang sedang dicari. Dia adalah seorang lelaki yang umurnya kisaran 40 tahun. Penampilan lelaki itu tidak seperti dukun pada umumnya. Dia mengenakan kaos tipis murahan berwarna putih. Dan juga celana cingkrang berwarna kecoklatan. Komplotan pembajak itu menyeret si dukun ke dek paling atas. Seorang pemimpin komplotan berjenggot dan kumis tebal mendekati dukun itu. Pemimpin tersebut bernama Kiwong. Dialah yang menyuap Marta agar berhianat pada kaptennya sendiri. Berikan makhluk itu pada kami. Ucap Kiwong. Si dukun mendongak. Ia menatap wajah Kiwong. Cuaca yang semakin dingin membuat tubuh dukun itu menggigil. Ia pun berkata pada Kiwong. Kalau kalian membangkitkan makhluk itu, maka kalian semua akan mati. Ucap si dukun sambil menggigil kedinginan. Begitupun dengan para penumpang lainnya, tubuh mereka juga mulai menggigil. Apalagi langit sedang mendung. Sebentar lagi, pasti hujan akan turun. Serahkan makhluk itu pada kami. Ucap Kiwong sekali lagi. Dia tampak tenang. Anak buahnya Kiwong sudah menggeledah pakaian si dukun. Tapi mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Kiwong mulai menarik tuas senjata apinya. Lalu dia todongkan senjata itu ke wajahnya si dukun. Aku tahu. Aku pasti akan mati di kapal ini. Jadi jangan khawatir. Aku akan menyerahkan makhluk itu pada kalian. Ucap si dukun. Cepat serahkan makhluk itu. Ucap Kiwong. Wajahnya semakin mengancam. Gemuruh petir mulai terdengar dari kejauhan. Sementara itu, semburat kilat sesekali terlihat dari dalam gumpalan awan yang hitam. Dan tak lama kemudian, dukun itu pun memberitahu di mana ia menyimpan makhluk tersebut. Entah makhluk apa yang sedang mereka bicarakan. Segera komplotan pembajak itu menggeledah lokasi yang diberitahu si dukun. Dan akhirnya, mereka menemukan apa yang dicari. Itu adalah sebuah kotak kecil persegi panjang yang terbuat dari kayu. Bentuknya menyerupai kotak pensil. Perlahan, Kiwong membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu ada sebuah jenglot. Wajah jenglot itu sangat mengerikan. Ada taring kecil di kedua mulutnya. Rambutnya panjang dan kaku. Tubuhnya kurus kering. Kuku di kedua tangannya juga panjang. Kemudian, Kiwong tersenyum. Akhirnya, dia menemukan apa yang dicarinya. Gantung dukun ini. Pinta Kiwong pada anak buahnya. Segera para anak buahnya itu menyeret si dukun menuju pagar pembatas kapal. Dukun itu sesekali berontak sambil mengeluarkan sumpah serapah. Dia juga menunjuk-nunjuk wajah Kiwong. Kalian semua akan mati. Mati kalian semua. Mati. Teriak si dukun sambil terus berontak. Tali tampar diikatkan pada leher si lelaki. Kedua kaki dan tangannya juga diikat. Kemudian, ujung tali itu diikatkan pada pagar pembatas. Dan tanpa ancang-ancang lagi, tubuh si dukun dilempar dari atas dek kapal. Ia bergelantungan pada badan kapal itu. Kemudian, ia mati karena kehabisan nafas. Jasadnya tidak ditarik lagi. Melainkan tetap dibiarkan menggantung pada badan kapal. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bergidik ngeri. Para ibu menutup mata anak mereka agar tidak menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh komplotan pembajak. Kalau sampai anak-anak kecil itu lihat, pastilah mereka akan mengalami trauma seumur hidupnya. Kiwong mengeluarkan sebuah bulungan kain yang tampak sangat usang. Di atas kain itu, ada mantra-mantra yang ditulis dalam bahasa Sunda. Bang, dari mana abang dapat gulungan mantra itu? Tanya anak buahnya Kiwong. Aku mencurinya, ucap Kiwong dengan raut wajah datar. Ternyata, dia punya rencana lain dan tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang yang membayarnya. Kau diam saja. Setelah ini, kita semua pasti jadi kaya raya. Mantra dalam gulungan itu berguna untuk membangkitkan jenglot. Konon, barang siapa yang berhasil memelihara jenglot, maka dia akan menjadi orang kaya. Oleh sebab itu, Kiwong mencuri gulungan mantra tersebut agar ia bisa memelihara jenglot itu. Apa aku juga bisa jadi orang kaya? Tanya Marta, si perwira kapal. Marta, kau sudah membantuku. Jadi mulai detik ini, kau kuanggap sebagai anggota komplotanku, ucap Kiwong. Marta kegirangan seperti anak kecil yang akan dibelikan mainan. Kemudian, Kiwong menyuruh Marta untuk menyeret seorang penumpang. Entah apa yang akan dilakukan Kiwong pada penumpang itu. Marta pun dengan kasar menyeret lelaki kurus yang umurnya sekitar 24 tahunan. Lelaki itu sangat ketakutan. Dia meminta ampun berkali-kali pada Marta. Namun sayangnya, si perwira kapal itu sudah gelap hati. Dia tetap menyeret penumpang itu untuk masuk ke dalam kemudi kapal. Di dalam kemudi itulah ada bawahannya Marta yang sedang mengemudikan kapal. Kemudian, di belakangnya ada dua orang pembajak yang berjaga agar anak buahnya Marta tidak berontak. Marta menyuruh bawahannya untuk keluar dari ruang kemudi. Kemudian, ia memborgol tangan kanannya si penumpang pada sebuah talang besi. Penumpang itu mengamuk sambil meminta ampun. Dia juga berteriak minta tolong. Tapi, dia tak bisa lepas dari borgolan itu. Dan tak lama kemudian, Kiwong pun masuk ke dalam kemudi kapal. Ia langsung melemparkan jenglot ke dalam ruang kemudi. Lalu, pintu dan jendela pun ditutup. Si penumpang sangat ketakutan. Dia tahu akan ada hal mengerikan yang terjadi padanya. Saya mau diapakan, Pak. Tolong keluarkan saya. Ucap si penumpang. Wajahnya pucat sekali. Keringat membasahi dahinya. Perlahan, tangannya mulai terluka kena gesekan borgol. Dia terus mengamuk sambil berusaha melepaskan borgolan. Sementara itu, di luar ruangan kemudi, Marta, Kiwong, dan lima anak buahnya berdiri tepat di depan pintu. Pintu itu terbuat dari kaca sehingga Kiwong dapat menyaksikan apa yang akan terjadi di ruang kemudi kapal tersebut. Malam itu, cahaya kilat berkelebatan di langit. Disusul dengan gemuruh petir dari kejauhan. Hujan perlahan mulai turun dengan sangat deras. Kiwong dan para anak buahnya tetap berdiri di sana. Mereka tidak mempedulikan hujan yang turun semakin deras. Sementara itu, si penumpang yang ada di dalam kemudi masih terus berteriak minta tolong. Dan tak jauh darinya, ada jenglot yang tergeletak. Jenglot itu tampak sangat mengerikan. Kemudian, Kiwong mulai membaca gulungan mantra. Dan seketika saja, jenglot itu bergerak-gerak. Lalu merayap perlahan menghampiri si penumpang kapal yang disekap di dalam ruang kemudi. Jenglot itu menempel di kaki si penumpang. Lalu masuk ke dalam kulit. Tampaklah benjolan yang merayap perlahan naik ke tubuh si penumpang. Dia pun tampak kesakitan sambil terus menjerit minta tolong. Namun, Kiwong tidak mempedulikannya. Dia terus membaca mantra itu. Tak lama kemudian, ada seorang pembajak yang lari menghampiri Kiwong. Bang, tolong bang, kata anak buahnya Kiwong. Ia pun menoleh. Ada apa? Tanya Kiwong. Napas anak buahnya Kiwong ngos-ngosan. Wajahnya ketakutan sekali. Ada pocong di bagasi kapal, kata anak buahnya Kiwong. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam. Getih. Terima kasih sudah menonton.